Perayawan leol ojilid 13. Hai saudara-saudara kata ulam sari dengan nyaring. Berilah aku petunjuk. Dimanakah letak rumah gadai milik darah sang sang buono salah seorang dari mereka cepat memberi keterangan, oh silahkan nona, menuju ke selatan. Setelah tiba pada jalan simpang 3. Beloklah nona ke kiri. Kemudian akan tampaklah sebuah gedung besar. Itulah rumah gadai indara sang sang buono, terima kasih atas petunjuk saudara, sahut ulam sari, kemudian melangkah keluar sambil menyeret enam orang yang menjadi tawanannya. Begitu lewat di jalan besar itu, beberapa orang yang menyaksikan keheranan. Banyak di antara mereka yang segera mengikuti ulam sari. Diam-diam orang-orang itu gembira juga. Sebab biasanya begundal-begundal sang sang buono adalah galak dan pekerjaannya main peras dan main tindas. Maka pembalasan ini membuat mereka senang sekali. Beberapa orang Belanda yang menghuni pada benteng Kumpeni, melihat juga peristiwa itu. Mereka hanya tertawa saja kemudian pergi dengan tak ajuh. Memang semenjak benteng Kumpeni Jepara diobrak-abrik oleh Bupati Bau Reksa, yang kedudukannya dikendal tetapi menguasai Jepara juga, para Kumpeni Belanda itu amat hati-hati dalam segala tindak dan perbuatannya. Apakah maksud ulam sari membawa enam orang itu ke rumah gadai sang sang buono? Dalam kemendongkolannya atas perbuatan sewenang-wenang dari sang sang buono dan orang-orangnya, timbul pikiran ulam sari untuk memaksa penguasa gadai menerima mereka itu sebagai barang gadai. Tak lama kemudian tibalah ulam sari yang menyeret enam orang itu ke depan rumah gadai yang dimaksud, kemudian ia menghampiri juru taksir gadai sambil berteriak nyaring, Hai saudara tukang taksir! Aku mempunyai enam ekor anjing. Berhubung aku membutuhkan uang cukup banyak maka gadailah anjingku ini untuk setiap ekor seribu real, satu real kira-kira sama dengan satu rupiah. Bukan main kagetnya para pegawai rumah gadai tersebut. Bagi mereka memang biasa menerima barang gadai. Akan tetapi barang itu terdiri dari emas, berlian, keris atau barang-barang lain yang berharga. Adalah merupakan hal yang langka, dan baru sekarang ini pula terjadi, ada orang yang datang kemari secara kurang ajar. Manusia digadaikan, mana mungkin? Lebih-lebih ketika mereka mengamati secara teliti, diketahui lah bahwa enam orang yang diseret dan mau digadaikan itu adalah rekannya sendiri. Maka dengan mati merah saking marah, berkatalah tukang taksir, Hai, apakah maksudmu, Jahanam? Apakah telingamu sudah tuli dan matamu buta bentak ulam sari? Aku datang kemari untuk menggadaikan enam ekor anjingku ini, dengan harga setiap ekor seribu real. Lekaslah bayar baik tukang taksir maupun pegawai pegadaian yang lain tahu belaka, bahwa perempuan wajah buruk ini, datang kemari untuk mengacau. Namun demikian mereka juga sadar bahwa perempuan ini tentu bukan perempuan sembarangan. Buktinya enam orang itu dapat diikat tanpa bisa berkutik lagi. Salah seorang di antara mereka cepat-cepat pergi untuk memanggil tukang pukul yang melindungi rumah gadai itu. Ada pun tukang taksir pada rumah gadai ini, berkata dengan sikap menghormat, Nona, sungguh sayang bahwa menurut peraturan pada rumah gadai kami ini, kami tidak dapat menerima benda hidup. Maka kami mohon agar Nona sudi memaafkan, hem, dengus ulam sari dingin. Bagus sekali. Apabila engkau menolak anjing jahat yang akan aku gadaikan ini karena hidup, akan aku buat anjing-anjing jahat ini mampus saja mendengar ancaman ulam sari ini, enam orang begundal sang-sang buono itu menjadi ketakutan setengah mati. Maka salah seorang dari mereka sudah meratap, tolong, tolonglah jiwa kami. Denjuru, terimalah kami sebagai barang gadai, tetapi pegawai yang disebut Denjuru itu tidak gampang-gampang mau mengeluarkan uang enam ribu real. Uang sebanyak itu adalah amat besar sekali nilainya. Dan tentu ia tidak sedia menjadi korban kesembronoannya. Duduklah dan tunggu sebentar, Nona, bujuk Denjuru. Tentunya Nona haus, dan kami ingin sekali menghidangkan teh lebih dahulu, huh aku baru mau minum tehmu, apabila anjing-anjing jahat ini sudah mampus sahutnya dengan dingin. Sesudah berkata begitu, ia menghampiri pintu rumah gadai. Begitu mengerahkan tenaganya, keruk engsel daun pintu itu patah. Tentu saja si pegawai rumah gadai kaget di samping gentar. Namun tentu saja ia tidak mau menunjukkan kelemahannya, lalu menegur dengan macu keras, Hai Nona, apakah maksudmu yang sebenarnya ulam sari hanya mendengus dingin dan tidak menyaut? Ia menyarat enam orang tawanannya, lalu menggunakan sebelah kakinya untuk menyerampang. Tanpa ampun lagi enam orang itu segera roboh di lantai. Sesudah mereka roboh, daun pintu yang dicopot tadi segera dipergunakan menindis tubuh mereka. Hai Nona teriak dan juru. Jangan engkau mengacau tempat ini. Apakah engkau tidak membuka dan memasang telinga milik siapakah rumah gadai ini? Ulam sari mengamati juru taksir itu dengan metemendelik, dan mulut tetap tertutup. Sekali lihat saja ia sudah dapat menduga bahwa orang itu pun tidak berbeda dengan yang lain. Tentu seorang jahat yang suka main gertak dan main peras kepada pihak yang lemah. Kemudian ia melangkah menghampiri, sekali tangannya bergerak, baju bagian dada sudah dicengkram. Sekali gentak tubuh orang itu terangkat, lalu ditendang roboh dan ditindih pula dengan daun pintu. Dalam marahnya gadis ini sudah mengangkat pot batu, lalu ditindihkan pula di atas daun pintu. Daun pintu rumah gadai itu, sesungguhnya berat sekali karena terbikin dari kayu jati yang tebal. Sekarang begitu ditambah dengan tindihan pot batu tersebut, tentu saja semakin berat. Tujuh orang itu sekarang merintih-rintik dan meratap-ratap, apabila keadaan ini terus berlangsung, tentu saja mereka semua ini khawatir mati, semua pegawai rumah gadai tersebut pucat dan berseru kaget. Namun mereka tidak berani bertindak. Sebab mereka sadar, bahwa perempuan wajah buruk ini bukan sembarangan, di samping tenaganya kuat bukan main. Pot batu itu amat berat. Kalau toh mereka disuruh mengangkat, walaupun tiga orang maju berbareng belum tentu sanggup mengangkatnya. Akan tetapi perempuan itu sanggup mengangkat, dan melempar pula tanpa kesulitan. Karena permintaannya belum juga ditanggapi, kemarahan ulam sari makin menjadi. Ia mengangkat lagi sebuah pot batu, lalu ditindihkan lagi pada daun pintu. Katanya, Kayanjing-anjing jahat. Aku ingin melihat, kamu mampus atau tidak oleh tindihan daun pintu dan pot itu. Aduh, 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 hampir berbareng tujuh orang itu berteriak kesakitan. Mereka merasakan tubuh mereka seperti mau pecah oleh tindihan benda yang berat itu. Ada pun para pegawai rumah gadai yang menyaksikan, menjadi gemetaran tubuhnya. Saking tidak kuasa menahan kesakitan dan khawatir pula keburu mati, juru taksir itu sudah meratap, aduh, nona, ampun. Lepaskan aku, dan ambillah uang yang kau kehendaki, mendengar rintihan dan ucapan dari juru, pegawai rumah gadai yang lain tidak dapat berbuat lain kecuali tunduk. Mereka secepatnya mengeluarkan uang 6 ribu real yang diminta oleh nona itu. Sedang ulam sari dengan cepat pula memasukkan uang tersebut ke dalam pundi-pundi. Setiap pundi-pundi berisi seribu real. Namun oleh ulam sari pundi-pundi itu ditempatkan di atas daun pintu. Hahaha bagus. Enam ekor anjing laku 6 ribu real katanya diiring ketawanya. Tetapi si juru taksir itu belum dibayar. Hem, untuk dia harus dibayar 4 ribu real. Hayo lekas bayar karena tambahan uang 6 ribu real yang menindih itu, maka tujuh orang itu makin meratap-peratap minta ampun. Akan tetapi ulam sari seperti tidak mendengar, dan masih terus minta pembayaran atas harga si juru taksir. Di saat itu, mendadak terdengarlah suara bentakan nyaring, bangsat. Apakah nyawamu sudah rangkap berani mengacau tempat ini baru habis bentakannya, dua orang bertubuh tinggi besar sudah melesat masuk ke dalam rumah gadai. Pakaian dia dua orang itu serba merah. Wajah mereka tampak bengis dan dari otot-ototnya yang menonjol jelas sekali bahwa mereka bertenaga kuat. Namun ulam sari hanya tertawa dingin. Sekali loncat gadis ini sudah tiba di belakang dua orang tukang pukul itu. Kemudian dua tangan terangkat. Jari-jari tangan yang kecil dan halus itu sudah mencengkeram leher tukang pukul itu, seperti jepitan besi. Sesungguhnya dua orang ini mempunyai kepandayan lumayan pula di samping bertenaga cukup kuat. Tetapi sungguh sial, begitu dicengkeram oleh jari tangan ulam sari, dua orang ini tidak dapat berkutik sama sekali. Mereka kaget sekali dan wajah mereka mendadak pucat. Peluh dingin membanjir membasahi tubuh, di samping tubuhnya menjadi gemetaran. Sekali mengerahkan tenaga dua orang tukang pukul itu sudah terangkat naik. Kemudian ia menggoyangkan tangannya, sehingga dua orang itu terkocok dan makin tambah ketakutan. Baru setelah dua tukang pukul itu setengah mampus, oleh ulam sari segera dilemparkan ke atas daun pintu. Tindihan ini tentu saja makin menambah berat beban tujuh orang yang tertindih di bawahnya. Maka tujuh orang itu berteriak-teriak minta ampun sambil mengaduh-aduh. Robohnya dua orang jago yang melindungi rumah gadai ini, sudah tentu membuat para pegawai rumah gadai itu tambah takut dan khawatir. Pengurus rumah gadai menjadi amat khawatir kalau rekan-rekannya itu harus binasa di tangan si perempuan yang sakti ini. Maka cepat-cepat ia menghampiri ulam sari sambil memberikan hormat. Katanya ramah nona sudilah engkau sabar dan harap sudi memandang muka saya. Ampunilah jiwa mereka dan untuk nona segera kami siapkan lagi 4.000 real. Sesudah berkata demikian, ia cepat-cepat memerintahkan kepada para pegawai supaya segera mempersiapkan uang itu. Sambil mempersiapkan uang 4.000 real itu, sesungguhnya hati semua orang agak heran. Mengapa sudah cukup waktu, masih belum juga muncul tukang-tukang pukul dari rumah darah Sang Sang Buono dan menolong keadaan? Apa saja kah yang sedang dikerjakan oleh jago-jago itu di tempat lain? Menurut keharusan, dengan keributan yang timbul dalam rumah makan maupun rumah gadaian sekarang ini, yang ditimbulkan oleh perempuan ini, tukang-tukang pukul Sang Sang Buono sudah berdatangan dan menolong. Tetapi mengapa tidak muncul? Kalau orang-orang yang bekerja pada pegadaian ini mengharap pertolongan dari para jago itu, sebaliknya ulam sari sendiri pun mempunyai maksud lain. Ia mengacau di rumah makan maupun di rumah gadaian ini, tiada lain maksud kecuali ingin memancing munculnya orang yang disebut dengan nama Sang Sang Buono itu. Gadis ini sekalipun muda, sudah dapat berpikir luas dan hati-hati. Pengalamannya ketika bermaksud membebaskan orang-orang yang tersiksa di pegunungan kendeng, tidak ingin terulang kembali. Untuk itu ia tidak berani lancang dan gegabah datang ke rumah Sang Sang Buono, khawatir dirinya terjebak. Hanya sungguh sayang, bahwa apa yang diharapkan belum juga terwujud. Maka diam diam hati gadis ini merasa gelisah juga, apakah dirinya hanya seorang diri pula, harus terpaksa datang ke rumah Sang Sang Buono dan mengacau. Maka ketika melihat para pegawai rumah gadaian itu sudah selesai mempersiapkan empat buah pundi-pundi yang berisi uang, segera pula mereka diperintah untuk menempatkan pundi-pundi uang itu di atas daun pintu. Para pegawai rumah gadaian itu semakin menjadi pucat wajahnya dan ketakutan. Kalau terus ditindih dengan benda yang amat berat itu, mungkinkah tujuh orang kawannya dapat bertahan lagi? Karena itu mereka menjadi ragu-ragu. Tetapi ulam sari tidak peduli dan terus membentak nyaring, hai apakah kamu membantah perintahku? Lekas tempatkan uang itu di atas daun pintu, mereka menjadi takut, dan dengan tergesa-gesa mereka sudah menggotong pundi-pundi uang, ditempatkan di atas daun pintu. Waktu itu di depan rumah gadaian tersebut, makin menjadi banyak jumlahnya manusia yang berkerumun dan menonton. Ulam sari tersenyum. Sesungguhnya ia merasa tidak sampai hati berbuat seperti yang dilakukan sekarang ini. Ia sadar bahwa betapapun berat dosa dan kesalahan orang-orang ini, mereka hanyalah orang-orang yang diperalat. Orang yang melakukan pekerjaan karena memperoleh gaji. Dan apabila tidak melakukan tugasnya secara baik, tentu memperoleh perlakuan tidak menyenangkan dari sang majikan. Yang bersalah bukan orang ini, melainkan adalah si majikan. Tetapi, tujuannya sekarang ini memancing munculnya sang-sang buwono. Mengapa tidak juga muncul? Tetapi karena khawatir dirinya akan kesalahan tangan menyebabkan nyawa melayang, dan hal itu berarti dirinya melanggar larangan burunya, ia terpaksa merobahnya. Lalu teriaknya kepada pegawai rumah gadai. Ahaha, aku sampai lupa kepada anjing-anjing yang aku gadaikan ini. Salah-salah bisa mati. Lekas, lekas angkat semua uang dan pot batu itu tentang pundi-pundi uang, sekalipun jumlahnya sepuluh buah, setiap orang dapat mengangkat dengan gampang. Akan tetapi dua buah pot batu itu amat berat. Maka terpaksa para pegawai tersebut minta bantuan dua orang tukang pukul, yang segerakan telah direbohkan ulam sari. Pot batu itu memang berat. Baru sesudah tiga orang mengangkat secara bersama, pot batu itu bisa diturunkan dari daun pintu. Tetapi walaupun pada akhirnya dapat mengangkat pot batu itu tidak urung nafas mereka tersengal-sengal. Baru sesudah itu, daun pintu diturunkan pula, dan tujuh orang itu terbebas dari hempitan yang amat berat. Hei hei, bagus. Dan sekarang tugas kalian membawa uang ini untuk modal judi kata ulam sari sambil cekikikan. Juru taksir aku bebaskan dari kewajiban. Tetapi yang lain harus ikut aku pergi ke sana, sebab aku ingin berjudi, dua orang tukang pukul itu menjadi jinak saja, karena menjadi ketakutan. Kemudian delapan orang itu mengikuti ulam sari sambil membawa pundi-pundi uang, menuju ke rumah judi. Apa yang telah terjadi dan dilakukan gadis berwajah buruk ini, amat menarik perhatian orang. Sungguh merupakan suatu keajaiban yang hampir tidak dapat dipercaya. Seorang diri dan bertangan kosong pula, seorang perempuan dapat mengalahkan para jago sang sang buwono. Pada umumnya orang-orang yang menyaksikan itu gembira dan bersyukur. Namun karena takut kepada orang yang disebut dengan nama sang sang buwono, mereka tidak berani menunjukkan sikap gembira yang menyolok. Akan tetapi karena wajah gadis itu amat buruk, juga menyeramkan sekali, maka dengan terjadinya peristiwa itu, segeralah timbul dugaan dan kepercayaan mereka, bahwa gadis itu bukanlah manusia sewajarnya. Mereka menduga bahwa gadis wajah buruk itu merupakan manusia jejadian. Mungkin sekali seorang siluman yang berhati baik. Karena melihat banyak orang bernasib malang akibat penindasan sang sang buwono dan para pembantunya yang sewenang-wenang, maka siluman itu muncul dan memberi pertolongan. Kalau bukan siluman, manakah seorang perempuan sehebat itu? Dan sudah barang tentu iring-iringan begundal sang sang buwono yang patuh dan tunduk di perintah membawa uang oleh hulam sari ini, di sepanjang jalan menarik perhatian orang. Sekalipun pada umumnya mereka khawatir dan takut-takut, tidak terhitung juga jumlahnya orang yang mengikuti dari jarak agak jauh. Memang mereka tidak berani mengikuti dari jarak dekat. Mereka khawatir dibalas oleh orang-orang sang sang buwono yang biasanya galak dan sewenang-wenang itu. Jarak antara rumah gadai dengan rumah judi yang dibuka oleh sang sang buwono adalah lumayan. Karena rumah judi itu diselenggarakan di luar kota. Terletak pada sebuah rumah kuno yang besar, yang dikurung oleh tembok tua dan tinggi. Maka tambah jauh perjalanan yang harus ditempuh, makin bertambah juga jumlahnya orang yang mengikuti di belakang. Itulah rumah judi, kata salah seorang dari tukang pukul. Bagus, mari kita masuk tanpa ragu sedikitpun ulam sari melangkah lebar, mendahului delapan orang yang membawa uangnya. Hebat juga keberanian ulam sari ini. Sebab dirinya adalah seorang perempuan malah seorang gadis yang usianya masih amat muda pula titik wajah yang tampaknya amat kurus dan menakutkan itu, hanyalah tertutup oleh kedok saja. Apabila kedok penutup muka itu dibuka, wajah gadis ini segera berubah menjadi cantik luar biasa. Tentu saja wajah cantik itu merupakan sesuatu yang amat merarik bagi setiap laki-laki, lebih-lebih bagi mereka yang datang ke rumah judi ini. Sebab kebanyakan yang datang ke rumah judi yang diselenggarakan oleh sang-sang buono ini bukanlah orang baik-baik. Kebanyakan terdiri dari orang-orang bertangan panjang, yang mencari kesempatan baik untuk mengambil barang milik orang lain. Orang-orang demikian biasanya mempunyai watak yang kurang baik pula terhadap perempuan. Dan orang-orang demikian biasanya ganas terhadap perempuan. Begitu masuk, segera terdengar beberapa orang berseru heran. Di dalam ruang judi ini semuanya terdiri dari laki-laki. Maka kehadiran ulam sari ini membuat semua orang heran, sekalipun wajahnya buruk bukan main. Akan tetapi ulam sari tidak peduli, diiring delapan orang itu langsung menghampiri meja di tengah di mana sang bandar dadu sedang beraksi. Bandar judi yang berkumis tebal, alisnya tebal dengan sepasang metla yang sipit itu, mengenakan pakaian dari sutra yang mahal. Ia duduk pada bangku kecil yang tinggi, dikerumuni oleh beberapa orang laki-laki pemasangnya. Namun begitu melihat dua orang tukang pukul rumah gadai dan enam orang tukang pukul dalam rumah makan sang sang buono, yang masing-masing membawa pundi-end pundi itu, si bandar heran. Tegurnya, hai, kalian datang kemari untuk apa salah seorang tukang pukul itu sudah menjawab, sambil melirik ke arah ulam sari, Ah, nona ini hendak main-main di sini selama berkecimpung dalam rumah judi ini, dan memperoleh kepercayaan sung sang buono, bandar judi ini tahu belaka bahwa majikannya mempunyai pergaulan yang amat luas. Sekarang begitu melihat si tukang pukul itu jinak dan nampak takut-takut, maka ia menduga bahwa gadis ini salah seorang sahabat sang sang buono, dan tentu merupakan perempuan sakti mandraguna pula. Malah kemudian si bandar ini sudah menduga, bahwa kiranya perempuan jelek ini seorang pemimpin perampok, maka uang yang dibawanya cukup banyak. Diluar dugaannya sama sekali, bahwa sekalipun perampok, tetapi ulam sari bukan perampok yang biasa. Ulam sari yang mengobrak-abrik rumah makan, kemudian merampok rumah gadai, bukan untuk kepentingan pribadi. Akan tetapi demi kepentingan banyak orang. Ia tidak senang oleh tingkah laku sang sang buono dan orang-orangnya itu. Karena si gadis wajah buruk ini tenang-tenang saja ketika mendekati mejanya, si bandar dadu itu segera berkata sambil tertawa, ha, bagus. Ada semacam pepatah, bahwa pemilik rumah makan takkan takut kepada tamu berperut besar. Maka sebaliknya aku yang membuka rumah judi, tidak takut kepada tamu banyak uang. Mari, mari silahkan duduk, nona. Dan bolehkah aku yang rendah ini mohon keterangan tentang nama dan julukan nonahem, namaku sapu jagad dan pekerjaanku tukang jagal sahutulam sari sambil pula menempati pada sebuah bangku kecil yang tinggi. Mendengar jawaban ini si bandar kaget. Dan ketika ia melirik ke arah tukang pukul itu, si tukang pukul berkedip. Tahulah sudah si bandar ini, bahwa tamunya yang banyak uang ini datang tidak bermaksud baik, tetapi untuk mengacau. Walaupun begitu ia bersikap tenang-tenang saja. Maka bandar ini segera meneruskan permainannya mengocok dadu, dan diletakkan di atas piring, dengan ditutup mangkok. Taruhan dengan dadu ini, pemasang dapat memilih taruhan besar dan kecil atau jumlah angka. Setiap biji dadu mempunyai angka 1 sampai 6. Hingga dengan begitu, nilai paling kecil 3 dan paling besar 18. Setiap penjudi yang bertaruh berdasar jumlah angka akan memperoleh bayaran beberapa kali lipat banyaknya. Namun begitu pada umumnya lebih suka pasang besar atau kecil. Maksud kehadiran ulam sari ke tempat judi ini sesungguhnya memancing datangnya orang yang disebut dengan nama Ndara Sang Sang Buwono itu. Bagi gadis ini, sesungguhnya melihat saja sudah merasa muat. Apalagi untuk ikut-ikut judi. Oleh sebab itu ulam sari hanya menonton saja, sambil pula melihat bagaimanakah rumen muka seorang penjudi yang mujur dan seorang penjudi yang buntung. Dan karena ulam sari belum juga ikut pasang, maka si bandar tidak memperdulikan lagi. Bagi dirinya saat sekarang ini yang penting melayani para pemasang, dan demi keuntungan pekerjaan yang dilakukan. Maka jari-jari tangan si bandar sudah bekerja lagi, mengocok dadu. Begitu dadu diletakkan di atas meja para pemasang sudah berserabutan memilih angka yang disukai, atau menebak besar dan keil. Ternyata lima kali dibuka angka menunjukkan jumlah yang besar. Membuat orang yang sejak tadi memasang uang pada kecil meringis terus, dan peluh dingin mengucur membasai leher dan dahinya. Jantungnya mulai tegang dan berdebaran. Apa jadinya kalau uang yang dibawanya ludas di meja judi? Keluarganya akan menderita kelaparan akibat tidak dapat membeli beras dan kebutuhan keluarga yang lain. Sebaliknya mereka yang lima kali mujur terus karena pasang pada jumlah besar, mulut sudah tersenyum simpul. Mereka merabar-rabar saku yang sudah berisi uang cukup banyak. Kemudian membayangkan betapa bahagianya apabila hari ini dapat memperoleh kemenangan lebih banyak lagi. Berpikir demikian, bukannya mereka puas memperoleh kemenangan yang sedikit. Mereka makin bernafsu dan pasang dalam jumlah yang lebih besar. Begitulah sifat dari penjudi. Kalau mujur menjadi senang, kalau kalah menjadi muram. Mereka lupa bahwa baik memperoleh kemenangan maupun kalah sama saja. Kalau hari ini memperoleh kemenangan yang tidak seberapa jumlahnya itu, tentu kemarin, kemarin lusa atau beberapa hari yang lalu kekalahannya jauh lebih banyak dari kemenangannya yang sekarang. Yang selalu memperoleh kemenangan adalah si bandar dan pemilik rumah judi. Itu jelas. Apabila tidak memperoleh keuntungan yang banyak, manakah ada nafsu membuka rumah judi? Manakah sanggup membayar petugas-petugas yang menyelenggarakan perjudian? Pemilik rumah judi bukan melulu mengeluarkan ongkos untuk petugas. Tetapi juga mengeluarkan ongkos lain berupa pajak, dan juga uang lain guna melicinkan jalan untuk petugas-petugas kekuasaan di Jepara, atau pula petugas-petugas dari Mataram. Cukup banyak uang yang dikeluarkan. Di samping itu, setiap perjudian tentu banyak siasat, banyak akal dan penipuan. Judi yang jujur manakan bisa memperoleh kemenangan? Judi bukanlah mengadu nasib. Tetapi judi adalah mengadu akal dan siasat. Teringat kepada hal-hal ini, maka kalau semula lam sari hanya tenang-tenang saja menonton, sekarang timbul keinginannya untuk mencoba. Katanya dalam hati, hem, benarkah si bandar ini jujur? Tanpa mencoba manakah mungkin aku bisa tahu. Kalau dia tidak jujur, aku pun bisa berbuat tidak jujur. Orang berjudi tidak perlu takut disebut tidak jujur, sebagai seorang dikendanya sakti yang sudah hamat terlatih pendengarannya, ketajaman metode dan tenaga sakti, tenaga dalam, akan jauh lebih awas dari manusia yang lain. Maka sesudah memutuskan untuk ikut berpasang, ia segera memperhatikan mangkok yang dipergunakan menutup dadu itu, di samping pula mendengarkan suara jatuhnya dadu dalam mangkok. Kepalanya mengangguk-angguk. Ternyata dadu yang dipergunakan itu terbuat dari kayu melulu, menjadi ringan. Telinga ulam sari adalah tajam luar biasa. Maka walaupun dadu itu ditutup dengan mangkok, namun dengan mendengarkan suara jatuhnya dadu, ia segera dapat menduga besar dan kecilnya angka. Maka setelah merasa pasti dugaannya takkan meleset, ia berkata kepada bandar, Hai saudara bandar! Aku ingin memperoleh keterangan dahulu, tentang jumlah pasangan. Ada pembatasan jumlah pasangan atau tidak? Hehehe, si bandar terkekeh. Semua orang tahu bahwa rumah judi di sini belum pernah membatasi jumlah pasangan bagi para tamu. Pendeknya setiap sahabat yang suka berkunjung ke tempat ini, akan kami layani sepuasnya. Tamu yang mujur, mungkin sekali ketika pulang sampai tak sanggup menggoreng kemenangannya sakin banyaknya. Tetapi bagi tamu yang sial, bisa saja terjadi, datang membawa banyak uang dengan bantuan beberapa orang. Ketika pulang terpaksa harus menggigit jari, Ulam Sari tersenyum mendengar jawaban itu. Dari jawaban tersebut tampak akan kesombongan si bandar. Di samping itu secara halus telah menyindir dirinya yang datang membawa uang dengan dibantu oleh beberapa orang. Bagus puji Ulam Sari. Jawabanmu adalah menunjukkan kegagahanmu. Sebab apabila rumah judi ini sampai membatasi jumlah pasangan, tempat ini akan menjadi bahan cembohan dan ejekan bagi seorang penjudi besar seperti aku. Hai hai hik, para pemasang lain jangan merasa tersinggung dan terhina. Bagiku, pasang dalam jumlah ratusan real untuk apa? Orang seperti aku, kalah berjudi 10 ribu real dalam sehari bukan apa-apa. Aku akan bisa mendapatkan ganti dari seorang kaya nanti malam, sengaja Ulam Sari mengucapkan kata-kata macam itu. Agar orang menduga bahwa dirinya dari golongan penjahat ulung. Setelah berkata begitu, Ulam Sari segera mempertajam pendengarannya, guna memperhatikan suara dadu yang baru jatuh setelah dikocok. Hem, biarlah aku memilih angka besar, dengan uang taruhan seribu real katanya sambil menggapai kepada salah seorang tawanannya. Lalu sebuah pundi-pundi berisi uang seribu real dileptakan pada tempat taruhan angka besar. Mengapa memilih angka besar? Dari pendengarannya, ia bisa menduga pasti bahwa dadu yang dikocok tadi, jumlahnya 14. Agak berdebar juga jantung si bandar menghadapi taruhan seribu real itu. Sebab walaupun dirinya telah banyak pengalaman berjudi, sehingga dirinya memperoleh kepercayaan menjadi bandar di rumah judi ini, namun terus terang saja ia belum dapat memastikan besar dan kecilnya angka dadu yang selesai dikocok. Oleh pengaruh debaran jantung menghadapi pasangan yang besar itu, tangannya menjadi agak gemetaran juga ketika bandar itu membuka manggok. Ah, serunya tertahan, dan mendadak saja wajah bandar berubah menjadi pucat, ketika melihat metu dadu itu. Ternyata metu dadu yang di atas, dua buah dadu memberi angka lima sedang yang sebuah dengan angka empat. Dengan begitu, jumlahnya 14, merupakan hitungan besar. Dan sudah tentu, perempuan wajah jelek yang bertaruh pada angka besar memperoleh kemenangan seribu real. Untuk itu, seorang pembantunya cepat-cepat membayar seribu real. Kalau si bandar berdebar, sesungguhnya ulam sari tadipun hatinya tegang. Walaupun kalah dan menang tidak terpikir, karena tujuannya menunggu munculnya sang-sang buono, namun kalau pasangannya kalah ia merasa malu juga. Oleh karena itu pada kocokan berikutnya ulam sari tidak ikut pasang. Ia hanya memperhatikan suara jatuhnya dadu dengan menduga-duga. Mungkin sekarang ini kecil, katanya dalam hati. Si bandar mengamati ulam sari. Akan tetapi karena perempuan jelek ini berdiam diri saja, maka kemudian tangan si bardar membuka mangkok. Begitu mangkok dibuka, ternyata dugaannya benar. Angka pada dadu menunjukkan angka kecil. Tiga dadu menunjukkan angka yang sama, masing-masing satu. Pada kocokan berikutnya, ulam sari berkata, taruhkan 2.000 real pada angka kecil. Di antara para penjudi, ada yang sudah mulai dapat menduga bahwa perempuan jelek ini seorang penjudi ulung. Maka sudah ada yang mencoba-coba ikut memasang uangnya pada angka kecil. Orang-orang itu bersorak ketika dadu menunjukkan angka 6, berarti kecil. Dan si bandar makin tambah pucat wajahnya, karena dalam dua kali saja sudah harus membayar 3.000 real lebih. Akan tetapi sekalipun begitu, si bandar yang sudah kawakan ini tidak menyerah begitu saja. Ia menenangkan hati, kemudian mengocok lagi. Begitu dadu diletakkan di atas meja, ulam sari sudah berteriak, ambil uang 7.000 real. Taruhkan pada angka kecil, melihat besarnya jumlah taruhan itu, beberapa orang penjudi melongo keheranan. Ada yang menjadi ragu-ragu, ada yang menghentikan pasangannya, dan ada pula yang tanpa pikir sudah ikut pasang pada jumlah kecil. Akibatnya perbandingan pasangan jauh tidak imbang. Pada angka kecil berjumlah 7.000 real lebih, sedang pada angka besar hanya ada puluhan real saja. Dengan tangan yang gemetaran si bandar membuka mangkok penutup dadu. Kecil teriak beberapa penjudi yang ikut pasang pada angka kecil. Si bandar tambah pucat wajahnya. Keringat dingin mengucur dengan derasnya membasahi tubuh. Sehingga si bandar terpaksa menggunakan sapu tangan untuk menyeka keringatnya. Karena dua kali sudah kalah 10.000 real, maka dalam usahanya mengembalikan kekalahannya itu, si bandar mengocok dadunya berulang-ulang. Pengocokan berulang-ulang ini dengan maksud untuk membingungkan orang dalam memilih angka. Maka sesudah dikocok berulang-ulang dan merasa puas, dadu tersebut diletakkan di atas meja. Sekarang aku akan bertaruh lebih banyak lagi, kata ulam sari. Aku mempertaruhkan uang kemenanganku yang selaksa, 10.000, real itu, pada angka besar. Beberapa penjudi yang dua kali memperoleh kemenangan tanpa ragu-ragu lagi mengikuti ulam sari, pasang pada angka besar. Melihat beberapa orang ikut pasang pada angka besar itu, tiba-tiba saja penjudi yang lain ikut pula. Dengan begitu, pasangan kali ini semuanya pada angka besar. Pada angka kecil kosong, si bandar menenangkan perasaan, dan dalam hati selalu berharap agar kali ini dadu memberi angka kecil. Kalau harapannya ini terkabul, ia berjanji dalam hati akan mencumi dadu yang dipergunakan judi. Tetapi ketika dibuka penutupnya celaka. Besar teriakan itu gemuruh dan diserukan oleh hampir semua penjudi. Mendadak saja tubuh bandar itu gemetaran. Sebab hanya beberapa kali membuka mangkok dadu, pembantunya harus membayar 20 ribu real lebih. Dengan kekalahan yang dua laksa ini, ia merasa pasti bahwa majikannya akan marah, paling mujur dirinya dicaci maki dengan kata-kata kotor dan menusuk perasaan. Tetapi kalau tidak mujur, dirinya bisa mendapat gebukan dari majikannya. Melihat wajah si bandar makin pucat itu, diam-diam ulam sari tersenyum. Kemudian tanyanya, bagaimana? Pasangan dibatasi atau tidak tentu saja si bandar merasa ditampar terang-terangan oleh pertanyaan itu. Tadi dengan sikap sombong ia sudah mengatakan tak ada batasan. Maka apabila sekarang harus membatasi, manakah mungkin? Dan dengan batasan itu akan berarti kekalahan yang telah diderita tidak mungkin dapat kembali. Oleh sebab itu sekalipun jantungnya tegang dan merasa amat khawatir, ia sudah menjawab tegas. Tetap tidak ada batas bagus, itulah seorang gagah. Hayo kocoklah, aku akan pasang lagi. Bandar itu pun sudah bekerja mengocok dadu. Tetapi sambil mengocok dadu itu kali ini ia memutar otak. Ia akan melihat gelagat dahulu, kepada bagian manakah perempuan itu mempertaruhkan uangnya. Hem, aku telah menang 30 ribu real. Sekarang kemenanganku itu aku pasangkan semua pada angka kecil. Begitu ulam sari sudah memilih angka kecil, semua penjudi segera berserabutan untuk mengikuti jejak ulam sari, mempertaruhkan uang yang dimilikinya pada angka kecil. Tetapi si bandar tenang-tenang saja sekalipun tahu, bahwa pada angka yang besar tidak ada pasangan sama sekali. Ia sudah menetapkan rencananya. Ia menggunakan keahliannya untuk melakukan kecurangan. Ia pura-pura mendorong mangkok dadu. Oleh gerakan jari tangannya yang amat cepat, terlatih, membuat apa yang dilakukan tidak dicurige orang. Padahal sesungguhnya oleh keahliannya itu menyebabkan mangkok sudah sedikit terbuka. Hanya sedetik si bandar sudah dapat mengetahui secara cepat, bahwa jumlah dadu tersebut benar menunjukkan angka kecil. Kalau dibiarkan dadu ini pada angka kecil, akan berarti rumah judi ini menderita kekalahan besar sekali. Dan dengan begitu, keselamatannya terancam oleh kemarahan sang-sang buwono. Guna menolong diri, si bandar yang sudah ahli dalam melakukan kecurangan ini, menggunakan kelingkingnya untuk menggulingkan salah sebuah dadu. Akibatnya kalau semula dadu itu memberi angka 1 sekarang menjadi 6. Dengan demikian jumlah bertambah dengan 5 nilai. Maka kalau pada mulanya jumlah itu hanya 7 saja, sekarang berubah menjadi 12. Dari jumlah angka yang kecil, telah berubah menjadi angka besar. Gerakan kelingking yang sudah hamat terlatih ini barang tentu takkan dapat diikuti oleh pandang matco biasa, saking cepatnya. Lebih-lebih si bandar merupakan orang sudah hamat berpengalaman. Akan tetapi salahlah dugaan si bandar, kalau ulam sari tidak mengetahui kecurangan yang sudah terjadi dan dilakukan si bandar. Sekalipun demikian gadis yang amat berani, cerdik dan sakti mandraguna ini hanya bersikap tenang saja. Seakan ia tidak tahu apa yang terjadi. Gembira sekali si bandar melihat orang tidak tahu apa yang sudah dilakukan. Sekali ini, dirinya akan tertolong. Bukan saja kekalahan kembali dalam sekali kocok, namun hal itu akan mengembalikan kepercayaan majikan kepada dirinya. Sudah? Apakah tidak engkau tambah lagi tanyanya? Ini termasuk salah satu care bagi seorang penjudi ulung untuk membuat orang menjadi sanksi. Seorang penjudi yang terpengaruh akan gampang kalah. Sudah sahutulam sari sambil mendorongkan tumpukan pundi-pundi uangnya. Jika engkau memang mujur, silakan makan semuanya, baik. Jika engkau memang dihlas, apakah salahnya aku makan sambut si bandar sambil membuka mangkok penutup dadu? Akan tetapi tiba-tiba saja matanya menjadi melotot, wajahnya sekarang berubah semakin pucat seperti kapas, ketika melihat dadunya, dan mendengar sorakan yang riuh dari para penjudi, kecil. Betul kecil lah serusi bandar tertahan. Mengapa bisa terjadi angka dadu kembali berubah menjadi angka kecil? Tadi ia tahu benar. Dari angka tujuh sudah ia usahakan menjadi dua belas. Namun mengapa sekarang angka dadu itu telah berubah menjadi kecil dengan angka rata-rata dua, atau hanya enam saja? Orang-orang yang ikut mencari keuntungan dengan pasangan mengikuti ulam sari, pada berjengkerakan seperti anak kecil, saking amat gembira. Melihat kegembiraan para penjudi itu, ulam sari segera tertawa terkekeh, hehehe, aku menang lagi. Hayo, lekaslah bayar kemenanganku beberapa saat lamanya si bandar kemekmek. Ia sungguh tidak habis mengerti. Jari kelingkingnya tidak salah, lagi, secara ahli telah menggulingkan dadu. Hanya sebuah saja tadi yang digulingkan. Namun mengapa sekarang tiga buah dadu itu malah mengguling semua dengan angka rata-rata dua? Sebaliknya para penjudi kecil yang sama sekali tidak menyadari terjadinya kecurangan, tidak mengerti mengapa sih bandar kemekmek seperti itu. Mereka hanya menduga bahwa perempuan wajah buruk ini seorang penjudi ulung, sehingga setiap tebakannya tidak pernah meleset. Apakah yang terjadi sesungguhnya? Kecurangan yang dilakukan oleh si bandar, dibalas oleh ulam sari. Memang sebenarnya, ketika melihat gerakan jari kelingking si bandar tadi, sebagai seorang yang tidak pernah berjudi, tidak tahu apa yang sedang dilakukan. Akan tetapi dengan melihat perubahan wajah si bandar, dan juga pertanyaannya, tidak engkau tambah lagi membuat ulam sari tahu apa yang sudah terjadi. Maka ketika tangan kanan menyodorkan pundi-pundi uangnya ke depan, sehingga timbul suara gemerisik dari uang dalam pundi-pundi, tangan kiri ulam sari sudah bekerja. Tangan kiri itu menyelonong ke bawah meja. Jari tangan menyentil ke atas, ke arah tempat dadu. Sentilan ulam sari itu bukanlah sentilan biasa. Sentilan itu merupakan sentilan tangan seorang sakti, yang dilambari dengan tenaga dalam, sakti. Tenaga sentilan yang dikendalikan itu, secara tepat telah merubah kedudukan semua metu dadu. Hingga semuanya menunjukkan angka dua. Atas terjadinya perubahan yang tidak pernah diharapkan itu, dari kepastian menang menjadi kalah lagi si bandar menjadi marah. Ia mengebrak meja judi sambil mementak kepada tukang pukul rumah gadai, Hai Kartorebo. Apakah maksudmu datang kemari sambil membawa pengacau aku, aku, tidak tahu. Sahut tukang pukul yang bernama Kartorebo itu tergagat ketakutan. Kemudian mulutnya meringis dengan matu berkedip-kedip. Ulam sari hilang sabar. Bentaknya menggeledek, hayo lekas bayar. Mengapa main lambat? Aku sudah menang cukup banyak, tidak sudi lagi aku berjudi, tetapi si bandar tidak peduli, malah memukul meja lagi lebih keras. Kemudian bentaknya garang. Perempuan bangsat. Siapa engkau ini berani main gila di tempat ini? Apakah sangkamu aku tidak tahu pengacauanmu ini bagus? Hihihi ulam sari tertawa dingin. Engkau tidak lekas mau membayar ruang kemenanganku, malah engkau menepuk meja. Apakah hanya engkau sendiri yang pandai menepuk meja? Hihihi, aku pun bisa menepuk meja begitu selesai berkata, ulam sari sudah menepuk ujung meja judi itu, sehingga menjadi somplak. Ketika ia menepuk yang kedua kalinya pada ujung yang lain, meja itu somplak lagi. Melihat keadaan yang tiba-tiba menjadi kacau ini, banyak orang menjadi takut. Mereka tidak berani untuk minta bayaran pasangan yang mestinya harus diterima. Beberapa orang segera menyimpan uang masing-masing, kemudian cepat meninggalkan tempat judi tersebut, justru telah memperoleh kemenangan yang lumayan. Hanya bagi mereka yang kalah saja, mereka tidak pergi dan malah menonton. Dalam pada itu, si Bandar menjadi kaget dan tidak berani menunjukkan kegarangannya lagi, ketika melihat akibat tepukan perempuan itu. Tiba-tiba saja ia sudah menendang meja. Maksudnya tidak lain adalah untuk lekas kabur di saat meja itu terguling. Teriak si Bandar, cepat, rampah suangnya tetapi para tukang pukul yang mendapat perintah itu tidak cepat bertindak. Bagaimanapun mereka ragu-ragu menghadapi perempuan wajah jelek ini. Sebaliknya Ulam Sari masih bersikap tenang. Bagaikan kilat cepatnya, Ulam Sari sudah melesat dan menangkap kaki si Bandar yang sedang berusaha melompat untuk kabur. Walaupun perempuan dan tubuhnya kecil, tetapi Ulam Sari bukanlah perempuan lemah. Penaganya belum tentu kalah dengan seorang laki-laki kuat, oleh sebab itu, tanpa kesulitan lagi ia telah mengangkat tubuh si Bandar, kemudian kepala orang itu dibenturkan pada meja. Sungguh celaka sekali. Walaupun meja judi itu terbikin dari kayu yang tebal, namun begitu dibentur oleh kepala, meja itu somplak dan berlobang. Sebagai akibatnya kepala bandar menoblos meja kepala sebatas pundak menoblos ke bawah meja, sedang tubuh dengan kaki di atas berada di atas meja. Si Bandar yang semula garang itu tangan dan kakinya berserabutan. Maksudnya ingin melepaskan kepalanya, namun tak juga berhasil. Akibatnya, semua orang kaget dan menjadi takut. Para tukang pukul itu pun tidak berani sembarangan bergerak. Di saat keadaan menjadi ribut dan kacau ini, tiba-tiba menerobos masuklah seorang pemuda. Pakaian pemuda itu indah, terbikin dari bahan sutera, tubuhnya tegap dan kira-kira baru berusia 20 tahun kurang. Sikap pemuda itu nampak tenang, dan pada tangan kanan terpegang sebuah kipasah, maafkan saya yang terlambat datang menyambut kunjungan sahabat dari jauh, kata pemuda itu sambil menghampiri ulam sari. Nona, saya mengucapkan terima kasih atas kesediaan Nona berkunjung ke tempat ini, ulam sari memalingkan muka. Begitu melihat langkah pemuda itu yang ringan sikapnya angker, agak tercekatlah hatinya. Jelas pemuda ini bukanlah sembarangan. Dan pemuda itu sudah berkata lagi, Nona, perkenankanlah saya mengetahui nama, julukan dan tempat tinggal Nona, ulam sari tidak menjawab pertanyaan orang, ia malah bertanya, siapakah saudara saya yang rendah bernama Sang Sang Jagat, sahab pemuda itu. Tiba-tiba saja ulam sari ketawa terkekeh, begitu mendengar nama Sang Sang Jagat. Sebab ia segera dapat menduga, bahwa pemuda ini mempunyai hubungan dekat sekali dengan orang yang bernama Sang Sang Buwono. Hehehe, apakah hubunganmu dengan orang yang namanya Sang Sang Buwono kakak angkatku sahutnya? Kunjungan saudara yang terhormat ini, semestinya disambut oleh kakakku sendiri. Akan tetapi karena sedang repot dengan urusan lain, maka diutuslah aku guna menyambut saudara, dan kakakku mengharapkan kesediaan saudara untuk berkunjung ke rumah. Bukankah hamat menyenangkan sekali bila perkenalan ini dilengkapi dengan hidangan sekedarnya setelah berkata seperti itu, tanpa menunggu jawaban ulam sari pemuda ini telah menatap para tukang pukul itu sambil membentak? Kamu anjing tidak berguna. Tentu sikap kamu yang kurang hormat, membuat nona yang baik hati ini menjadi marah. Hayo, kamu semua harus selekasnya mohon maaf. Dua orang tukang pukul pada rumah gadai, dan lima orang tukang pukul rumah judi ini tidak berani membantah sekalipun penasaran. Mereka sudah membungkukan tubuh sambil mengaturkan maaf. Akan tetapi ulam sari tidak peduli, dan hanya tertawa dingin. Hai hai hik, sungguh sangat kebetulan bahwa akhiran namaku dengan namamu sama. Jika engkau bernama sang sang jagat, aku bernama sapu jagat. Pekerjaanku adalah jagal, tetapi juga tidak segan-segan untuk menyapu jagat dan buono, jelas sekali bahwa ucapan ulam sari ini mengandung sindiran dan ejekan terhadap pemuda itu. Si pemuda hanya melirik sejenak, kemudian perhatiannya beralih kepada si bandar judi yang masih tersiksa dan berkawa-kawa. Si pemuda yang mengaku bernama sang sang jagat ini segera memegang punggung bandar judi itu lalu membalikannya. Kakinya sekarang berdiri di lantai, namun segera terjadilah pemandangan yang amat lucu dan menyedihkan. Sebab kepala bandar itu masih menoblos pada papan meja, sehingga sekarang meja dengan empat kakinya itu terangkat ke atas. Karena meja, itu cukup berat, maka untuk menolong diri si bandar menggunakan dua tangannya untuk menopang meja. Katanya gugup, ah, untung, sekali tuan cepat datang. Aduh, dia, dia itu, akan tetapi karena jantungnya tergetar hebat begitu melihat pandang mata ulam sari yang luar biasa, orang ini tak sanggup meneruskan kata-katanya. Hai hik, ulam sari tertawa cekikikan. Engkau tak mau berjudi lagi, bukan? Aku tidak akan memaksa engkau. Tetapi, manakah uangku? Apakah rumah judi yang terkenal ini tidak malu tak kuat membayar uang milik pemasang? Berapakah uang kemenangan? Nona tanya sang sang jagat. Lalu memalingkan muka ke arah juru bayar sambil membentak. Lekas bayar. Kenapa men lambat untuk membayar kemenangan tamu berbareng mengucapkan kata-katanya ini, sang sang jagat sudah memegang dua ujung meja yang menjepit leher si bandar. Sekali mengerahkan tenaganya, maka papan meja yang kuat dan tebal itu sudah pecah menjadi dua potong, sehingga si bandar terbebas dari siksaan. Beberapa orang yang masih berada di situ bersorak saking kagum. Sebaliknya ulam sari tenang-tenang saja. Begitu terbebas dari hempitan meja, dan sekarang seng majikan muda juga sudah datang, bandar ini menjadi berbesar hati. Ia mendelik ke arah ulam sari dan menuding, lalu teriaknya, diamen gila titik. Bohong bentak sang sang jagat. Nona ini adalah seorang wanita perkasa. Mengapa engkau membuka mulut sembarangan dan tidak dapat menghormat tamu? Huh apakah di sini uang tidak cukup untuk membayar? Hem, kalau memang tak cukup, bukankah engkau dapat menyuruh orang mengambil di rumah gadai ulam sari masih berdiam diri? Namun melihat pemuda ini bukan orang sembarangan, maka ulam sari telah memutuskan untuk menghadapi dengan hati-hati. Ia sudah mulai mengacau sejak di rumah makan. Ia tidak boleh kepalang tanggung, maka ia harus dapat membongkar kejahatan sang sang buono sampai seakar-akarnya. Sang sang jagat meneruskan katanya, Nona janganlah engkau khawatir. Saya memberi jaminan, untuk dibayarnya semua uang tanpa dikurangi sepeserpun. Hem, sayang, pegawai kami yang bertugas di tempat ini hanya terdiri orang-orang yang tidak bisa memandang jauh, hingga walaupun sedang berhadapan dengan tamu terhormat. Sikapnya tetap saja tolol. Oleh karena itu perkenankanlah saya yang mintakan maaf dari Nona, hendaknya Nona tidak menjadi kecil hati tentang urusan uang yang tidak seberapa itu. Dan sekarang, saya mohon hendaknya Nona Sudi singgah ke rumah barang sebentar, nampaknya saja ucapan sang sang jagat ini halus, dan mendamperat semua pegawainya yang dianggap tidak pandai menerima kedatangan tamu. Namun sesungguhnya di balik sikap yang menghormat dan ucapan yang halus ini, terkandung maksud yang lebih dalam lagi. Sebagai seorang yang berilmu cukup tinggi, tentu saja pemuda ini pandai mengenal gelagat. Ia sadar dan tahu bahwa sekalipun perempuan, orang yang wajahnya jelek seperti iblis ini bukan wanita sembarangan. Kalau tidak berisi, manakah mungkin berani mengacau rumah judi ini? Oleh sebab itu sang sang jagat menahan hati, berusaha menyabarkan diri, dan dengan halus mengundang datang ke rumah. Namun ulam sari kurang perhatian terhadap semua ucapan pemuda itu, malah sekarang ia mengucapkan kata-kata sindiran, Eh, haha nanti dulu. Aku menjadi agak heran dan bingung juga, bahwa dismi banyak sang-sang dan banyak pula jagat. Hem, buono sama pula artinya dengan jagat. Dan sama pula artinya dengan dunia, aku pun mempunyai akhiran nama jagat. Hanya saja mempunyai arti yang berlainan, ia berhenti sejenak, Kemudian katanya lagi, Tetapi sungguh sayang, aku masih senang untuk berjudi di tempat ini, asal saja berjudi secara jujur. Dan, kalau toh benar kakakmu ingin bertemu dengan aku, mengapa kakakmu itu tidak datang kemari saja? Si bandar menjadi kaget dan berteriak, Jangan, jangan berjudi lagi benar-benar si bandar judi ini mati kutu dan ketakutan untuk berjudi lagi melawan perempuan wajah jelek ini. Sebab sejak si perempuan jelek ini datang dan bertaruh, belum sekali saja ia bisa memperoleh kemenangan. Diam kau bentak sang-sang jagat keras. Kemudian dengan tersenyum manis, ia memalingkan muka ke arah ulam sari. Katanya, selama ini, kakakku belum pernah menyambut sahabat dan tamu yang berkunjung kemari kurang hormat. Maka itu, begitu mendengar kunjungan nona, kakakku menjadi amat gembira. Hanya sungguh sayang, pada hari ini kakakku sedang menerima tamu, ialah dua orang pengawal kepercayaan Kang Jeng Sultan Agung Mataram. Kunjungan tamu agung ini membuat kakakku tidak dapat meninggalkan rumah. Maka sekali lagi perkenankanlah aku mohon maaf sebesar-besarnya, ulam sari ketawa dingin mendengar disebutnya pengawal kepercayaan Sultan Agung itu. Hihihik, dua orang pengawal kepercayaan Sultan Agung. Sungguh beruntung kakakmu mempunyai sahabat orang-orang berpangkat tinggi itu. Aku sih, hanya seorang gelandangan saja. Namun begitu, sesuai dengan namaku sapu jagat dan pekerjaanku sebagai tukang jagal, aku adalah paling senang menjaga atau membunuh orang-orang yang mempunyai hubungan dengan Raja Mataram. Betapa kaget sang-sang jagat mendengar itu. Ahaha nona, jangan engkau main-main mendadak saja. Ulam sari sudah menyambar lengan baju pemuda itu sambil membentak. Huh, engkau sungguh berani mencuri daging angsa miliku. Tentu saja sang-sang jagat tidak kuat menahan sabarnya lagi, menghadapi sikap perempuan yang terang-terangan menantang ini. Dengan sebat tangan kanan pemuda ini sudah mengirimkan serangan pancingan, sedang tangan kiri tak kurang sebatnya telah menyambar ke depan untuk mencengkeram pergelangan tangan orang. Akan tetapi kecepatan tangan ulam sari bergerak tidak terduga sama sekali. Bagaikan kilat gadis ini telah membalikan tangan, kemudian memukul pipi pemuda itu. Plak tetapi gerakan ulam sari tidak hanya berhenti sampai di sini. Mendadak saja tangan yang lain telah mencengkeram tangan kanan sang-sang jagat sambil membentak bengis, kembalikan daging ngangsa yang kau curi. Sesungguhnya saja, pemuda yang bernama sang-sang jagat ini adalah seorang pemuda berilmu cukup tinggi. Dan atas kepandainya itu, ia memperoleh kepercayaan dari sang-sang buwono, malah diangkat pula sebagai adiknya. Banyak kali sudah urusan yang rued, dapat diselesaikan sang-sang jagat tanpa campur tangan sang-sang buwono. Maka dalam kota Jepara dan daerah sekitarnya, orang akan jerih berhadapan dengan dia. Namun mimpi pun tidak bahwa hari ini ketemu batunya. Begitu kena dicengkeram oleh tangan yang kecil dari gadis itu, ia merasakan tangannya seperti dijepit oleh jepitan baja yang panas, sehingga meresap ke dalam tulang. Untuk memeladiri, secepat kilat pemuda ini telah mengirimkan tendangan kilat ke arah kempungan lawan. Sungguh sial, ternyata gerakannya kalah cepat dengan kaki si gadis. Tau tabu kaki ulam sari sudah menyambut dengan jejakan keras. Plak! Aduh begitu berbenturan, tidak tercegah lagi dari mulut sang-sang jagat terdengar pekek nyaring. Sebab ia merasakan kesakitan luar biasa pada tulang keringnya, seperti patah tiba-tiba. Di saat ia merasakan kesakitan pada kakinya ini, mendadak disusul lagi oleh suara yang nyaring. Plak! Plak! Ternyata ulam sari telah menyusuli tamparan yang keras dua kali ke pipi pemuda itu. Akibatnya pipi tersebut menjadi bengkak dan matang biru. Begitu berhasil menghajar pemuda ini, ulam sari telah berteriak nyaring, Hai para saudara yang masuk ada di sini, dengar baik-baik. Dari tempat yang jauh sekali, aku datang kemari, untuk membeli sepotong daging angsa dari rujo semi. Akan tetapi sungguh celaka sekali, daging itu sudah dicuri oleh bocah ini. Sekarang, aku ingin sekali mendengar petunjuk kalian. Pepat atau tidak kalau bocah ini aku pukul biar babak belur. Tentu saja semua orang yang berada di situ tidak seorang pun berani membuka mulut. Mereka tidak ada yang berani bergerak, dan hanya mengamati dengan jantung bergebar. Sekarang mereka sudah dapat merabah-rabah maksud perempuan wajah jelek ini. Agaknya kedatangannya memang untuk membalaskan sakit hati rujo semi. Sang-sang jagat sendiri saat sekarang tidak dadat berkutik sama sekali. Kaki dirasakan masih amat panas dan sakit, sedang pergelangan tangannya dicengkeram tak dapat membebaskan diri. Di saat itu, mendadak saja muncullah seorang laki-laki yang bukan lain adalah pengurus rumah gada yang tadi sudah diobrak-abrik oleh hulam sari. Tadi ketika dirinya dipaksa menyerahkan uang beberapa ribu real, ia menjadi khawatir mendapat marah dari sang majikan. Oleh sebab itu secepatnya ia mengirimkan orang untuk memberi laporan kepada sang-sang buwono. Sesudah itu, dirinya sendiri segera menuju ke rumah judi ini, yang bukan lain untuk mengawasi gerak-gerik perempuan buruk itu. Sekarang, begitu melihat bahwa majikan mudanya terancam oleh bahaya, pengurus rumah gadai ini sudah menghampiri sambil memberi hormat. Nona yang baik, dia ini adalah majikan muda kami. Majikan tua kami amat sayang kepada majikan muda. Maka saya mohon, agar Nona tidak mengganggunya. Kalau toh Nona memerlukan uang, katakan saja, tentu saya bayar. Asal saja, Nona secepatnya membebaskan majikan muda kami, tutup mulutmu. Setan alas bentak ulam sari. Engkau tidak tahu bahwa daging angsa yang aku beli itu, adalah angsa istimewa. Di dunia ini, manakah ada angsa yang dapat menyamai milik rejosemi? Sekalipun hanya daging angsa, namun bisa dijadikan ramuan obat untuk menghidupkan orang yang telah mati. Namun sebaliknya kalau orang yang makan itu tidak menderita sakit, kontan saja berubah menjadi gemuk. Nah lihat, bukankah muka bocah ini sekarang sudah menjadi merah biru, dan lebih gemuk dari semula? Hayo sekarang, lekas bilang. Apakah engkau masih juga berani menyangkal tidak mencuri dagingku itu si pengurus rumah gadae menjadi makin khawatir. Bujuknya, Nona, jangan engkau main-main. Jelas engkau sudah menampar, sekarang malah mengatakan lain, sesungguhnya betapa marah si pengurus rumah gadae ini, menyaksikan penderitaan si majikan mudah ya. Akan tetapi sadar bahwa perempuan itu sekalipun wajahnya jelek bukan perempuan sembarangan, maka ia terpaksa menahan sabar. Saat itu ulam sari sudah berkata lagi, Hai saudara-saudara, dengar. Sekarang aku minta pendapatmu, dan katakan terus terang. Benar atau tidakkah tuduhanku bahwa bocah ini telah mencuri dagingku, semua orang yang sekarang masih hadir di rumah judi ini, adalah kaki tangan sang sang buwono. Sebab para penjudi sudah ketakutan dan cepat-cepat keluar dari rumah ini. Maka begitu mendengar tuduhan dan pertanyaan si gadis wajah buruk, hampir semua orang sudah menyatakan pendapatnya bahwa tuduhan gadis itu ngawur. Ulam sari tertawa dingin. Kemudian katanya, Hem, kalau begitu bukankah kamu semua ini ingin membela bocah ini bukan? Baik. Kamu bilang bahwa bocah ini tidak mencuri daging angsa milikku. Bagus. Mari sekarang kita buktikan. Marilah kamu ikut aku ke rumah tua yang rusak yang letaknya di pinggir kota itu, untuk memperoleh pembuktian benar dan tidaknya tuduhanku ini. Hem, sengaja aku takkan membawa kamu semua datang ke ladang rejosemi, tetapi ke tempat lain, ulam sari memang seorang yang cerdik, sekalipun usianya masih muda. Ia sadar, bahaya akan mengancam apabila ia mengajak orang-orang ini datang ke ladang rejosemi, di mana peristiwa menyedihkan itu terjadi. Sebab ladang itu letaknya dekat sekali dengan rumah Sang Sang Buwono. Maka itu ia sengaja membawa orang ke tempat lain yang letaknya berjauhan dengan rumah Sang Sang Buwono. Tetapi begitu mendengar ucapan ulam sari, semua orang menjadi kaget setengah mati. Walaupun begitu kaki tangan Sang Sang Buwono ini masih berusaha untuk membujuk supaya ulam sari tidak mengadu lebih lanjut. Si pengurus rumah gadae menjadi pucat wajahnya dan tubuhnya gemetaran. Tentu saja ia mengerti maksud orang, tentang peristiwa menyedihkan yang terjadi di ladang rejosemi. Di mana di tempat itu, mbok rejosemi sudah membunuh anaknya sendiri yang dianggap menjadi gara-gara. Oleh sebab itu si pengurus rumah gadae ini segera membungkuk-bungkuk memberi hormat kepada ulam sari, sambil meratap-ratap ahaha, nona, maafkan kami yang salah. Baiklah kalau nona menuduh majikanku yang muda ini telah mencuri daging milikmu. Sekarang begini saja, nona, kami sedia mengganti dengan berapa saja jumlah uang yang kau minta, jahanam busuk. Jangan engkau memutar lidah di depanku mentak ulam sari nyaring. Pendeknya, siapakah yang butuh uang seperti yang kau tawarkan itu? Sekarang juga aku harus pergi ke rumah tua di pinggir kota itu. Kalau aku tidak kesana, aku tidak mempunyai muka lagi menyaksikan munculnya matahari esok pagi, sehabis berkata, tanpa peduli lagi kepada semua orang, ulam sari sudah menyeret sang-sang jagad yang sama sekali tidak dapat memerontak. Ia melangkah cepat menuju ke tempat yang telah dipilih itu. Rumah tua dan rusak itu mempunyai pekarangan luas, dikelilingi oleh tembok yang tinggi, tetapi sudah banyak yang roboh. Rumah itu sendiri mempunyai bentuk joglo. Namun karena tidak terawat dan tidak dihuni orang lagi, maka di sana-sini sudah bocor dan kotor. Ada beberapa bagian yang dinding temboknya telah roboh dan atapnya ambles ke bawah. Di depan rumah pendapa yang luas dan berbentuk joglo itu terdapat sebuah kolam yang lumayan luasnya. Tetapi kolam itu sekarang tidak berair lagi dan kering. Sekalipun begitu, hiasan kolam yang berbentuk kura-kura dan ular dari batu itu, masih utuh di tengah kolam. Dengan bengis, ulam sari telah menyeret sang-sang jagad ke tengah pendapa. Secara tidak sengaja, gadis wajah buruk ini melihat noda darah pada lantai pendapa itu. Entah darah apa, dan kapan terjadi. Tetapi justru melihat noda darah ini, mendadak saja dalam benaknya segera terbayang peristiwa menyedihkan yang diderita oleh anak rejosemi, karena dibunuh oleh ibunya sendiri. Darah gadis ini segera saja mendidih. Dengan kasar ia sudah mendorong punggung sang-sang jagad, sehingga pemuda ini sudah roboh terjungkal di lantai. Kemudian terdengar ulam sari berkata, aku percaya bahwa di rumah tua ini, terdapat yang bahu rekso. Maka aku mohon kepada engkau, sudahlah engkau membalaskan sakit hati para kawulah cilik yang ditindas sewenang-wenang. Bangsat muda ini telah mencuri dan makan daging angsa milikku. Namun anehnya banyak orang yang tidak percaya. Maka, belum juga ulam sari selesai mengucapkan kata-katanya, tiba-tiba saja ia merasakan sambaran angin tajam dari kiri dan kanan. Ulam sari tidak menjadi gugup. Ia merendahkan tubuhnya, dan akibatnya dua orang yang tadi menyerang dari belakang menubruk tempat kosong. Justeru di saat itu secepat kilat tangan ulam sari telah bekerja. Dorongan ke arah pundak yang dilambari oleh tenaga dalam, membuat dua buah kepala itu saling tumbuk. Prok saking kerasnya kepala itu saling tubruk, menyebabkan dua-duanya roboh pingsan. Setelah merobohkan dua orang penyerang gelap itu, ulam sari kembali mengucapkan kata-kata yang ditujukan kepada yang bahu rekso rumah. Tak heran gadis ini minta tolong kepada yang bahu rekso itu. Kalau sampai sekarang di mana cerita ini dibukukan masih tidak terhitung jumlah nefah orang yang percaya tentang adanya lelembut, demit, dan bahu rekso, tentu saja di zaman cerita ini terjadi, makin lebih kuat lagi. Maka wajar kalau ulam sari minta tolong kepada yang bahu rekso rumah tua ini. Tetapi sekonyong-konyong, terdengar bentakan nyaring dan berbareng ulam sari merasakan sambaran angin yang memukul ke arah pundak. Walaupun ia tidak melihat, namun merasakan sambaran angin pukulannya dan langkah kaki orang yang begitu ringan, ia segera sadar bahwa sekaranglah ia akan berhadapan dengan musuh berat. Maka secepat kilat ia miringkan tubuhnya, dan berbareng itu sinar pedang berkelebat di susul lewatnya tubuh seorang laki-laki yang tinggi kurus. Karena tabasannya mengenakan angin, maka tubuh orang itu terhuyung ke depan. Pedang itu sekarang salah sasaran, menyambar ke arah tubuh sang-sang jagat. Untung juga orang itu memang bukan orang sembarangan. Di saat berbahaya, ia masih keburu menyelewankan arahnya, sehingga selamatlah sang-sang jagat dari kebinasaan. Bagus serunya, sambil menekan siku orang yang hampir roboh ke lantai itu dengan kaki. Akibatnya mau tidak mau orang itu terpaksa harus melepaskan senjatanya. Orang itu berteriak kaget, namun tidak urung senjatanya lepas. Lalu menggunakan jari kaki, ulam sari telah menyontek hulu pedang tersebut, sehingga terbang ke udara, dan kemudian diterima dengan gampang. Aku justru sedang bingung karena tidak memiliki senjata untuk memblek perut. Maka terima kasih atas bantuanmu ini, katanya sambil tersenyum. Orang itu menjadi gusar bukan main. Ia memberontak dan menggunakan sekuat tenaganya untuk melepaskan diri dari tekanan kaki ulam sari. Begitu berhasil orang itu sudah meloncat untuk berdiri. Ulam sari terkejut, ketika merasakan, kakinya agak kesemutan. Nyatalah bahwa si kurus ini tenaganya cukup besar. Akan tetapi dari terkejut, tiba-tiba gadis ini menjadi marah. Dengan match mendelik orang kurus itu sudah mengembangkan jari-jari tangannya, lalu menubruk. Akan tetapi dengan mudahnya ulam sari telah melesat dengan ringan, sehingga telah berada di belakang tubuh orang itu. Menggunakan tangan kiri, tangan ulam sari yang kecil itu telah menyambar pantat orang, kemudian didorong ke atas sambil membentak. Naik dorongan tersebut nampaknya hanya biasa saja, tetapi kekuatan tenaganya hebat sekali. Hal itu bukan lain karena di saat mendorong itu ulam sari meminjam tenaga lawan yang sedang melompat dan menubruk. Akibatnya seperti sebuah bola, orang itu sudah terlempar ke atas dan dalam sekejap saja, hampir kepala orang itu membentur genteng. Orang itu menjadi kaget sekali berbareng bingung. Tetapi dalam gugup dan bingungnya ini, dia masih dapat berdaya. Tiba-tiba saja dua tangan laki-laki ini memeluk penglari pendapa. Tetapi begitu berhasil memeluk penglari itu, tidak urung orang ini kaget. Benar kepalanya urung membentur genteng tetapi sekarang tubuhnya bergelantungan di udara. Dan ketika ia mengamati ke bawah, diam-diam bergidik. Ternyata ia berada di tempat yang cukup tinggi. Ia adalah seorang yang banyak mengandalkan kekuatan tenaganya. Dalam soal keringanan tubuh, dia tidak pernah sempat mempelajari. Oleh sebab itu melihat tempatnya yang cukup tinggi, orang ini tidak berani meloncat turun. Siapakah orang ini? Dia adalah orang ketiga dan merupakan pembantu utama Sang Sang Buwono. Bagi orang-orang sekitar Jepara, telah mengenal nama dan keganasannya, sehingga semua orang ketakutan. Dia inilah yang disebut orang dengan nama Gajah Birowo. Sebab dia memiliki tenaga sekuat gajah. Karena nama gelarannya lebih terkenal dari namanya sendiri itu, maka orang melupakan nama yang sesungguhnya. Namun sekarang, orang yang ditakuti oleh banyak penduduk, namanya amat terkenal itu bergantungan di bawah pengelari. Naik tidak mampu, untuk turun pun tidak berani. Kalau terus bergelantungan seperti ini, tidak urung tangannya takkan kuat bertahan. Orang-orang yang berada di luar pendapat itu, semuanya adalah orang-orang Sang Sang Buwono. Sesungguhnya mereka merasa kasihan kepada Gajah Birowo. Akan tetapi karena takut kepada perempuan berwajah jelek yang sakti bukan main itu, membuat tidak seorang pun berani masuk ke dalam pendapat. Ketika itu tanpa memperdulikan keadaan Gajah Birowo yang pucat dan bergelantungan di bawah pengelari, Ulam Sari sudah merobek baju Sang Sang Jagat. Ia mengangkat pedang dengan tangan kanan, siap untuk menikam perut orang. Hai, lihat teriak Ulam Sari nyaring. Buka semua matamu yang lebar. Kalau kamu tadi tidak percaya bahwa bocah ini sudah mencuri daging angsa milikku, sebentar lagi kamu semua akan segera memperoleh buktinya. Aku akan segera memecah perut bocah ini. Perlunya orang tidak gampang membuka mulut menuduh aku mengganggu orang baik-baik melihat majikan muda terancam oleh bahaya itu, padahal kedudukan Sang Sang Jagat di samping saudara angkat juga merupakan adik ipar Sang Sang Buwono. Mereka semua menjadi amat khawatir. Beberapa orang dari mereka segera menghampiri dan membujuk kepada gadis wajah buruk itu, agar sedia mengurungkan maksudnya. Malah ada lagi yang mencoba untuk menjanjikan uang dalam jumlah besar, guna menebus nyawa Sang Sang Jagat yang sudah tidak berdaya itu. Sudah tentu Ulam Sari menjadi makin jengkel melihat orang-orang itu. Teriaknya, Hai, kamu ini manusia-manusia macam apa? Ketika kamu melihat Mbok Rejo Semi menjagal anaknya sendiri dan memblek perutnya, kamu semua tidak seorang pun berusaha menolong. Kamu pura-pura tidak tahu. Mengapa sebabnya kamu sekarang memujuk-bujuk aku tidak karuan macamnya Ulam Sari berhenti? Dalam penasarannya gadis ini sudah ingin mencaci maki orang-orang yang tidak tahu malu, dan ketakutan setengah mati bila berhadapan dengan Sang Sang Buwono. Terusnya, Hai dengar yang jelas. Apakah jiwa anak seorang berpangkat dan kaya, berharga lebih tinggi sehingga perlu dibela oleh peluhan orang? Sebaliknya apakah jiwa anak seorang miskin itu hanya semacam jiwa ayam, yang gampang saja orang mencelakakan, dan tanpa harga sepeserpun? Hem, sekarang begini. Lekaslah kamu pulang ke rumah masing-masing, dan secepatnya kamu kemari sambil membawa anakmu sendiri. Awas! Apabila kamu tidak menurut perintah, jangan tanya akan dosamu. Sekalipun kamu bersembunyi ke liang naga, aku akan berhasil mencari dan menghukum engkau mendengar ancaman yang hebat itu, semangat mereka semua terbang ke langit. Wajah mereka menjadi pucat. Mereka ketakutan setengah mati, sehingga mengundurkan diri, dan lalu ke halaman mencampurkan diri dengan orang-orang kampung yang berbondong berdatangan, tertarik dan ingin menonton apa yang terjadi dalam rumah tua itu. Mendadak dari luar tembok terdengar suara ribut-ribut. Sejenak kemudian muncullah sejumlah orang yang dipimpin oleh seorang laki-laki tinggi kurus berwajah pucat. Begitu tangan bergerak mengebas, sementara orang yang terserang oleh hawa yang amat kuat sudah roboh terguling. Melihat datangnya orang itu, mendadak saja metu lamsari dibalik kedok menyala. Metu itu tidak berkedip mengamati orang yang baru datang itu. Mungkinkah orang ini, yang menjadi seorang kaya raya, sewenang-wenang dan mengganti nama dengan sang-sang buono? Bagus desisnya. Dicari pun belum tentu ketemu. Sekarang tanpa sengaja aku dapat berjumpa dengan musuh besarku. Sung sang, hem sung sang. Jika aku tetap mengenakan kedoku ini, matip pun engkau akan penasaran. Hem, baiklah aku menghadapi engkau dengan keadaanku yang sebenarnya, berpikir demikian, segera saja ulam sari membuka kedok penutup mukanya. Akibatnya, kalau semula ia berwajah buruk menakutkan, mendadak saja wajah itu berubah menjadi cantik luar biasa. Dalam keadaan yang asli ini, nama ulam sari ditanggalkan, kembali lagi dengan nama titik sari ningsih. Memang orang yang dikenal dengan nama sang sang buono itu, sebenarnya adalah sung sang. Dari seorang yang gelandangan tidak menentu dan kesana kemari melakukan kejahatan, sung sang sekarang menjadi seorang kaya raya, berkat harta benda milik istri yang pertama, yang sudah menjadi janda kembang. Pemuda yang bernama sang sang jagat dan sekarang ditawan oleh ulam sari alias titik sari ningsih itulah, adik dari istri yang pertama ini. Pada mulanya, seperti kebiasaannya, sung sang tertarik kepada seorang wanita muda di Jepara ini, yang sedang mau mandi hanya mengenakan kain pinjung, kain panjang yang dipakai sampai di atas payudara, dan si wanita tidak mengenakan pakaian yang lain kecuali kain panjang itu. Waktu itu sung sang bersembunyi di atas dahan pohon yang tinggi, sehingga dapat melihat ke dalam tembok pekarangan yang tinggi dari rumah yang besar itu. Begitu melihat, pemuda yang selalu menghambakan diri kepada nafsu ini sudah tertarik. Maka pada malam harinya kemudian, menggunakan kepandainya ia telah masuk ke dalam rumah besar itu. Kehadirannya dalam kamar perempuan itu, tentu saja membuat kaget janda ini yang sudah berbaring, akan tetapi belum tidur. Si janda sudah akan berteriak, akan tetapi kalah cepat dengan gerakan sung sang. Membuat janda itu tidak dapat menjerit dan memerontak lagi. Mungkin sekali antara sung sang dengan janda itu telah ditakdirkan sebagai jodohnya. Laki-laki yang biasanya buas dan ganas terhadap korban-korbannya itu ternyata kali inilah ini ia menjadi jatuh cinta, sedang si janda pun menanggapi. Atas persetujuan orang tua si janda, kemudian mereka kawin. Oleh orang tua si janda ini, kemudian dibangun sebuah rumah gedung yang besar dan megah. Namun walaupun ia telah kawin dengan janda kembang ini, sesungguhnya watak buayanya belum lenyap. Lebih-lebih ia adalah murid Patrajaya yang dahulu pernah mengabdi kepada Mataram. Walaupun Patrajaya dahulu harus lari dari Mataram akibat tuduhan menculik selir raja, tetapi karena jasa Patrajaya terhadap Mataram memang cukup besar, maka semua kesalahan Patrajaya telah diampuni. Mengingat bahwa sung sang merupakan orang muda yang berilmu tinggi, Sultan Agung tidak menyianyikan kesaktiannya, ia memperoleh kepercayaan Sultan Agung, menjadi pembantu bagi Bupati Bahaw Rekso untuk mengamati gerak-gerak kompeni Belanda di Jepara. Tetapi sungguh lacur. Sung sang malah menyalahgunakan kepercayaan Sultan Agung untuk bertingkah laku tidak patut untuk kepentingan diri, ia membuka rumah makan, rumah gedai dan rumah judi. Dari tiga macam usaha ini, membuat sung sang mengeduk kekayaan besar sekali. Bukan hanya itu, tetapi justru perbuatannya yang sewenang-wenang, memeras, menindas kaulacilik, membuat semua orang ketakutan. Dan Bupati Bahaw Rekso yang berkedudukan di Kendal, tidak tahu sama sekali sepak terjang sung sang yang terkutuk itu. Karena tidak pernah datang laporan dari punggawanya. Diluar tahu Bahaw Rekso, bahwa semua punggawa telah makan uang suap dari sung sang, di samping pula takut. Hingga tidak seorang pun berani melapor maupun membongkar kejahatan sung sang ini. Walaupun nampaknya sung sang telah berumah tangga dan memiliki harta benda tak terhitung jumlahnya, namun kebiasaannya menghambakan nafsu tidak berhenti. Makin hari jumlah istrinya makin bertambah. Sedang di samping itu, di setiap kesempatan ia masih juga meneruskan kebiasaannya yang lama, sebagai penjahat pemerkosa wanita. Adapun malah petaka yang menimpa Wiro Sukro dan istrinya, Ratmi, yang telah menjadi orang tua angkat titik Sariningsih, sebenarnya terjadi tanpa rencana. Ketika itu sung sang sedang mengikuti rombongan Bupati Bahurekso, yang mendapat tugas Sultan Agung pergi ke Gunung Lawu. Guna membuang pakaian raja yang telah tidak dipakai lagi ke puncak gunung itu. Yang biasanya disebut ngelabuh, membuang, ageman raja, dan peristiwa itu dilengkapi pula dengan upacara. Peristiwa tersebut menarik perhatian orang-orang yang dilewati oleh rombongan besar itu. Secara kebetulan, ketika lewat dan ditonton banyak orang itu, sung sang melihat Ratmi, yang setelah bersuami malah menjadi semakin cantik. Tiba-tiba seleranya timbul dan memerintahkan pembantunya guna menyelidik. Pada suatu malam datanglah sung sang dengan pembantu-pembantunya, sehingga terjadilah malah petaka yang menimpa Wiro Sukro dan istrinya. Demikianlah, sung sang yang telah mengganti namanya dengan sang sang buono itu, hidup bergelimang dalam kemewahan, ia hidup tidak bedanya dengan raja kecil. Karena ia mempunyai pembantu-pembantu yang setia oleh pengaruh harta benda. Tetapi seperti diketahui, semua kesabaran ada batasnya. Dan semua perbuatan buruk, pada akhirnya akan bocor juga. Maka setelah berhasil merajalela dalam beberapa bulan tanpa ada seorang pun berani mengganggu-gugat, tanpa sengaja titik sarining sih telah tiba di tempat ini, dan membongkar semua kedok kejahatannya. Ketika itu para kaki tangan sung sang menjadi terbelalak matanya, dan mulut melongot, ketika melihat perubahan wajah yang terjadi pada gadis itu. Wajah yang buruk mengerikan itu ternyata hanya sebuah kedok yang menyembunyikan wajah cantik luar biasa. Saking kagum orang-orang menjadi melongot, sehingga ada lalat yang masuk pun tidak dirasakan. Dan saking kagum dan herannya, membuat orang-orang itu tidak kuasa membuka mulut untuk berseru. Sung sang pun menjadi melongot ketika melihat gadis pengacau itu wajahnya cantik luar biasa. Benarkah ini? Tadi menurut laporan-laporan yang telah diterima, perempuan yang mengacau rumah makan, rumah gadai maupun rumah judi miliknya, adalah wajahnya jelek luar biasa. Hingga orang mengatakan wajahnya buruk mengerikan. Tetapi mengapa laporan itu tidak cocok dengan kenyataannya? Dan kalau tahu yang mengacau seorang gadis muda yang cantik seperti ini, tentu saja ia tak ingin ribut-ribut. Lebih baik ia datang sendiri dan menangkapnya. Aha, soraknya dalam hati, sungguh tidak pernah aku nyana sedikitpun, tanpa dicari datang seorang gadis cantik ini. Ah, aku memang seorang yang hidup amat beruntung. Hem, gadis yang cantik dan muda ini harus dapat aku tangkap hidup-hidup. Walaupun dia telah melakukan pengacauan luar biasa, biarlah semua dosanya aku ampuni. Asal saja, hem, dengan langkah lebar sung sang sudah masuk ke dalam pendapa. Pandang matanya tidak pernah lepas ditujukan kepada titik seri ningsih, seakan ingin menelan mentah-mentah gadis jelita itu. Dengan metu, tak pernah berkedip, ia menyusuri tubuh gadis itu dari kepala sampai kaki, kemudian dari kaki sampai kepala. Sebagai seorang sakti mandraguna, tentu saja menghadapi gadis muda ini tidak begitu berkhawatir. Apakah sulitnya merobohkan bocah ini? Sekalipun sakti mandraguna, tidak mungkin nempil akan kesaktiannya yang sudah dilatih puluhan tahun. Untuk itu walaupun wajah gadis ini amat membuat hatinya bergairah, namun lebih dahulu ia akan menolong adik iparnya. Baru kemudian membereskan gadis cantik ini. Melihat lagak Sung Sang yang tidak memandang sebelah mata akan ketangguhannya. Titik seri ningsih mendengus dingin. Kemudian tangannya bergerak untuk menepuk pinggang Sung Sang. Tanpa memalingkan mukanya. Sung Sang sudah membalikan tangan untuk menangkis ke belakang. Sebagai seorang yang memiliki Ajiwisanaga, ia mengharapkan orang berani berbenturan tangan dengan dirinya. Sebab dengan begitu, orang akan terserang oleh racun dingin. Dengan begitu, sekali gebra ia akan berhasil merobohkan gadis muda ini dan menawannya. Bukankah ini akan menyenangkan? Plak tiba-tiba terdengar suara mengeluh dari mulut Sung Sang, tubuhnya bergoyang-goyang, dan hampir saja tubuhnya roboh menimpa tubuh adik iparnya sendiri yang masih tidak berdaya. Tentu saja Sung Sang menjadi kaget setengah mati. Mengapa bukan gadis yang muda itu yang roboh dan terserang oleh racun dingin dari Ajiwisanaga, malah dirinya sendiri yang hampir roboh? Kalau dirinya tidak mengalami sendiri, manakah Sung Sang bisa percaya? Dan mengapakah sebabnya titik sarining sih tidak terpengaruh oleh ampuhnya Ajiwisanaga itu? Memang setelah memperoleh gemblengan dari Kia Geng Lumbung Krep, gadis ini menjadi luar biasa. Ia tidak takut sekalipun berbenturan dengan tangan orang yang mempunyai segala macam Ajiwisanagaan itu maupun tangan yang sudah terendam oleh racun, karena takkan berpengaruh apa-apa. Sebaliknya kalau gadis ini mau, ia pun mengerti tentang ilmu beracun yang disebut geruak setan yang dimiliki oleh Rara Inten. Karena Sung Sang kaget setengah mati atas kenyataan ini, urunglah niatnya untuk menolong adik iparnya. Kemudian ia berdiri menghadapi titik sarining sih dari jarak yang dekat. Tetapi begitu berdiri dalam jarak dekat dan dapat mengamati titik sarining sih lebih seksama lagi, tiba-tiba saja Sung Sang berseru, kau, kau. Sri Lutmi berdebar tegang jantung titik sarining sih begitu mendengar nama ibunya yang telah tewas mengenaskan, disebut oleh Sung Sang. Dadanya seperti meledak-mendadak, dan ingin sekali tangannya segera bergerak untuk membunuh manusia jahat ini. Namun rasa marahnya ini ditekan, dan kemudian malah timbulah keinginannya untuk dapat menguji kebenaran keterangan sindu. Benarkah Sung Sang ini yang sudah menodai kehormatan ibunya, dan kemudian tega pula membunuhnya? Kalau benar aku seri Rukmi, kan mau apa eh haha, betulkah itu? Kau seri Rukmi Sung Sang terbelalak makin lebar. Kamu ahaha, tetapi seri Rukmi telah aku bunuh mati lama sekali, hem, titik sarining sih mendengus dalam usahanya menekan rasa marah. Airh, bukan. Engkau bukan seri Rukmi. Tetapi engkau anaknya. Hehehe, tiba-tiba saja Sung Sang terkekeh. Kemudian lanjutnya, dahulu, engkau dapat lolos dari tanganku ketika di pegunungan kendeng, adalah atas pertolongan perempuan baju kuning. Hem, bagus. Apa maumu datang kemari dan mengacau usahaku? Hem, aku memang sengaja mencari engkau, ahaha, mencari aku? Hahaha. Bagus, bagus. Agaknya memang sudah ditakdirkan oleh nasib, bahwa aku dan engkau harus berjodoh. Ibumu dahulu yang berhianat padaku, sekarang engkau lah yang akan menggantikannya. Bagus, engkau cantik sekali, benar. Engkau memang sudah ditakdirkan oleh Tuhan, bahwa hari ini engkau harus mampus dalam tanganku, apa? Hehehe, engkau berani melawan aku? Dengan apakah engkau bisa melawan aku? Sudahlah, engkau jangan mimpi yang tidak-tidak. Lebih baik marilah kita pulang, dan selekasnya kita kawin, hampir saja titik sarining sih tidak kuasa lagi menahan kemarahannya dan ingin menerjang, untuk segera membunuh penjahat ini. Akan tetapi segera terkilaslah ingatan dalam benaknya, kalau begitu saja dibunuh mati, penjahat ini terlalu enak. Maka sebelum mati, timbul keinginannya untuk mempermainkan barang sebentar agar sekedar merasakan penderitaan. Bukankah selama ini Sung Sang mengganas dan sudah tak terhitung jumlahnya orang yang mati dalam penderitaan dan penasaran? Hai, Sung Sang manusia busuk katanya. Jawablah terus terang. Apa yang sudah engkau lakukan di Karangpan dan Karangpan dan Sung Sang terbelalak sejenak. Namun kemudian tertawa. Sahutnya, Eh, haha, apakah yang kau maksudkan Wiro Sukro dan Ratmi jadi benar engkau kah yang sudah membunuh mereka? Hehehe, apakah engkau tahu bahwa perempuan yang bernama Ratmi, itu bekas kekasihku? Hahaha, tentu saja aku menjadi tidak rela melihat Ratmi hidup bahagia sebagai istri Wiro Sukro. Maka sesudah aku memperoleh obat rindu dengan Ratmi, perempuan dan suaminya itu kubunuh mampus, Bangsat akhirnya titik sarining sih tidak kuasa lagi menahan mulut dan mencaci. Dosamu sudah keliwat takaran. Maka hari ini engkau harus mampus dalam tanganku, kau mau melawan aku? Hahaha, manakah mungkin? Sudahlah, jangan engkau rewel. Lebih baik engkau menyerah dengan rela hati, kita pulang lalu kawin, tutup mulutmu yang busuk sambil mengucapkan kata-kata ini, tangan titik sarining sih bergerak. Plak-plak Sung Sang sudah berusaha menangkis dan menghindarkan diri. Namun ternyata bukan tangannya yang berhasil menangkis tamparan gadis itu, malah pipinya. Sebagai akibatnya, pipi kanan dan kiri Sung Sang sekarang sudah menjadi bengka dan matang biru. Kecepatan gerak tangan titik sarining sih memang sulit dilukiskan saking cepatnya. Sehingga Sung Sang yang merupakan tokoh sakti Mandraguna, masih juga tidak dapat menghindarkan diri. Betapa marah dan penasaran atas terjadinya peristiwa yang tidak terduga ini, disamping menjadi amat malu. Saat sekarang ini disinya menjadi pusat perhatian semua pembantunya. Apabila hari ini berhadapan dengan seorang gadis muda saja tidak mampu, bukankah hal ini akan menurunkan derajatnya di mata para pembantunya? Bagaimanapun Sung Sang adalah seorang laki-laki ganas, dan tabiatnya sudah terlanjur bejat. Terhadap lawan yang lemah akan mempermainkan dan menyiksa. Tetapi jika berhadapan dengan lawan berat, tidak tanggung-tanggung untuk menurunkan tangan maut. Walaupun semula ia menjadi tertarik dan bergairah melihat kecantikan titik sarining sih dan lebih lagi setelah mengetahui bahwa gadis ini adalah anak Sri Rukmi, namun begitu tersinggung dan pipinya menjadi bengkak, laki-laki ini menjadi malu dan marah sekali. Sekarang tidak terpikir lagi untuk menangkap dan menawan. Hatinya telah puas, apabila berhasil membunuh, sehingga dapat menolong mukanya di depan anak buahnya. Sambil menggereng keras seperti harimau terluka, Sung Sang sudah menerjang maju, menerjang titik sarining sih gadis ini tenang saja menghadapi, tetapi tidak berani sembrono. Bagaimanapun laki-laki ini bukan orang lemah. Kalau toh sekali terjang ia tadi berhasil menampar pipi kanan dan kiri Sung Sang, itu terjadi karena Sung Sang begitu memandang rendah kepada dirinya. Maka menggunakan keringanan tubuhnya dan kegesitannya bergerak, titik sarining sih menghindari hujan serangan yang dilancarkan oleh Sung Sang. Waktu itu di tangan titik sarining sih masih terpegang sebatang pedang. Maka dengan pedang ini, kemudian titik sarining sih menyambut tinju Sung Sang yang menyambar datang. Sesungguhnya, dengan mudah sabatan pedang ini dapat dilakan, apabila Sung Sang menarik pulang tangannya. Akan tetapi kalau benar tangan itu ditarik pulang maka pedang itu akan menghantam adik iparnya, yang masih menggeletak di lantai. Bagaimanapun Sung Sang takkan tega kepada adik iparnya ini. Sebab apabila adik iparnya ini sampai celaka, istrinya yang setia itu akan menjadi sedih. Pada saat yang berbahaya itu, sebat sekali Sung Sang telah melepas sabuk yang melingkar pada pinggangnya. Kemudian dengan benda ini Sung Sang menangkis sambaran pedang titik sarining sih. Bagus ru gadis ini sambil menggerakkan tangan kiri untuk menangkap ujung sabuk. Dan ketika terjadi saling tarik, maka benda yang terbuat dari kulit kerbau itu sudah putus menjadi dua potong. Sadar bahwa gadis muda ini cukup tangguh. Sung Sang tidak berani gegabah lagi. Namun begitu dalam hatinya timbul pula pertanyaan. Mengapa gadis yang dahulu dengan gampang dapat dirobohkan itu, hanya dalam waktu dua setengah tahun saja, sudah menjadi begitu perkasa dan bertenaga kuat pula? Karena itu ia cepat meloncat mundur. Lalu seorang pembantunya datang menghampiri dan menyerahkan sebatang tongkat baja dengan hiasan kepala burung terbikin dari emas murni. Daulu Sung Sang memang lebih senang bersenjata cambuk di samping pedang. Akan tetapi setelah dirinya menjadi seorang kaya raya dan mempunyai nama harum, ia sudah mengganti senjatanya dengan tongkat dengan hiasan emas itu. Bukannya ia menjadi canggung dengan pergantian senjata ini sebaliknya malah tambah perkasa. Sebab ilmu tongkat adalah merupakan ilmu andalan sejak gurunya Patra Jaya masih hidup. Maka sebagai muridnya, ia mahir sekali dalam ilmu tongkat ajaran gurunya. Begitu tongkat diterimanya, ia segera mengebaskan tongkat bajanya itu. Kebasan itu bertenaga kuat sekali, sehingga angin yang dasyat menyambar. Kebasan ini dimaksud untuk meruntuhkan semangat lawan. Namun celakanya sambaran angin yang dasyat itu hanya berhasil membuat titik sarining sih tersenyum dingin. Hai bocah bentaknya. Jangan engkau rawel. Aku masih memberi kesempatan padamu agar engkau menyerah baik, baik, mengingat akan hubunganku dengan ibumu. Akan tetapi jika engkau membandel, hem, tongkatku ini tidak mengenal kasehan lagi. Mendelik dan seperti mengeluarkan api sepasang metel, titik sarining sih, mendengar disebutnya nama ibunya yang telah meninggal. Kemudian jawabnya dingin, hem, engkau sudah hampir mampus masih juga bermulut besar. Bukan saja engkau telah membunuh ibuku. Kemudian engkau membunuh pula orang tua angkatku, ayah Wiro Sukro dan ibu Radmi. Dosamu ini saja sesungguhnya sudah tidak mungkin dapat diampuni lagi. Tetapi sungguh secara kebetulan sekali, di Jepara ini aku mendengar perbuatanmu yang tidak patut dan terkutuk. Hayo katakanlah terus terang. Apa yang sudah kau perbuat atas keluarga Rejosemi? Hahaha, Rejosemi mengapa? Apakah harganya orang macam itu engkau bela? Anaknya sudah mencuri itik milikku. Dan kalau anak itu kemudian mati, siapakah yang membunuh? Yang membunuh adalah Mok Rejosemi sendiri. Apakah aku bisa mencegah perbuatan ibunya yang memblek perut anaknya sendiri mulutmu bicara seenakmu sendiri? Jika engkau menuduh anak Rejosemi itu mencuri itik milikmu, apakah kamu sekarang kalau bocah ini mencuri angsa yang baru aku beli dari Rejosemi? Omong kosong. Aku tidak kekurangan uang. Manakah mungkin adikku sampai melakukan pencurian huh? Sangkamu semua harta bendamu dapat engkau pergunakan membayar angsa milikku itu. Harga angsa milikku sama dengan harga nyawamu, bocah. Sebenarnya saja aku masih dapat mengampuni kekurang ajaranmu mengacau rumah makanku, rumah gadaiku dan rumah judi yang menjadi milikku, asal saja engkau mau mengerti hardi sungsang yang naik darah, karena merasa malu disaksikan oleh orang-orangnya. Tetapi jika engkau tidak mau mengerti sikapku ini, jangan sesalkan aku jika tongkatku itu harus menghajarmu, hai hai hik, titik sarining sih tertawa. Akan tetapi sesungguhnya dalam ketawanya ini terkandung kemarahan yang amat hebat. Aku ingin melihat apakah tongkat anjingmu itu bisa kau pergunakan memukul anjing-anjingmu yang pandai menggonggong itu. Engkau yang menantang aku. Hem, ingin kulihat sampai di manakah kemampuanmu sambil berkata ini, sung sang sudah melompat keluar dari pendapa, menuju ke halaman. Ia tidak ingin terlibat dalam perkelahian dengan gadis itu, di dalam pendapa. Titik sarining sih menendang tubuh sang sang jagat. Kemudian sambil mengerahkan tenaga, ia menancapkan pedang rampasannya di dekat pemuda itu. Apabila engkau mencoba lari jangan engkau tanya dosamu. Semua keluargamu harus mengganti jiwamu. Tau hardiknya nyaring. Kemudian gadis ini sudah melangkah keluar ke halaman depan tanpa membawa senjata apapun. Gadis ini memang sudah menetapkan keputusan, Sebelum membunuh mampus musuh besarnya itu, akan membuat tokoh itu malu, penasaran dan menderita. Maka untuk pertama kali, timbulah niatnya untuk menghadapi sung sang ini dengan tangan kosong. Hei semua orang yang berada di sini teriak titik sarining sih nyaring. Dengar yang jelas. Namaku titik sarining sih berasal dari Tuban. Tadi kamu semua mengenal aku sebagai seorang perempuan berwajah buruk. Itu memang aku sengaja, aku menggunakan penyamaran itu, guna mencari musuh besarku ini. Sekarang aku sudah dapat bertemu dengan orang yang kucari. Maka tidak boleh tidak aku harus menghadapi dengan berterang, dalam keadaanku yang asli, ia berhenti sejenak. Lalu terusnya, dengarlah janjiku hari ini, apabila aku tidak dapat melenyapkan manusia busuk bernama sung sang, dan yang kau kenal dengan nama bendara sang sang buono, lebih baik aku tidak menyaksikan munculnya matahari di esok pagi. Di samping, itu agar musuh besarku ini menjadi puas, aku akan menghadapi dia dengan tangan kosong. Gempar semua orang yang mendengarnya. Lebih-lebih orang-orang yang bukan kaki tangan sang sang buono, yang diam-diam semua berharap agar manusia jahat itu terbunuh mati, sehingga mereka, terbebas dari penindasan dan tindakan sewenang-wenang. Mendengar ucapan gadis muda yang cantik jelita akan melawan sung sang dengan tangan kosong ini, diam-diam semua orang menjadi amat khawatir dan merasa sayang kalau gadis itu sampai roboh dikalahkan oleh penjahat itu. Mereka semua sudah mengenal tentang ketangguhan sung sang itu. Banyak sudah musuh yang roboh di tangan orang itu, bersambungan jilid 14. Bersambungan jilid 14.